Terima kasih Anda masih bersama INews Bali. Pemirsa Kawasan Warisan Budaya Dunia atau WBD Subak Jatilui di Kecamatan Penebel Tabanan sempat menjadi sorotan karena dugaan pembangunan helipad atau landasan untuk helikopter yang dilakukan pengelola wisata dan pemkap setempat. Pembangunan tersebut dianggap merusak keaslian kawasan Subak hingga sempat mengancam status warisan budaya dunia yang disematkan pada Subak Jatilui. Menjadi salah satu warisan budaya dunia atau World Heritage yang diakui United Nations Educational Scientific and Cultural Organization atau UNESCO, kawasan Subak Jatilui di Penebel Tabanan telah menjadi daya tarik wisata dunia. Tak heran, munculnya kasus dugaan pembangunan helipad atau landasan helikopter di kawasan WBD ini pun menarik perhatian banyak pihak karena dianggap dapat merusak keaslian kawasan Subak dengan sawahnya yang berundak dan menghijau ini. Kondisi ini bahkan bisa berdampak serius dengan dicabutnya status warisan budaya dunia atau WBD oleh UNESCO. Menanggapi terkait dugaan pembangunan helipad ini, pengelola objek wisata Jatilui pun langsung membantahnya. Menurut Inengah Sutir Tayase, lahan seluas setengah area tersebut merupakan center point dari jalur trekking di Subak Jatilui yang kini kerap digunakan para wisatawan untuk tempat berfoto atau selfie. Meski begitu, Sutir Tayase mengakui center point ini pernah digunakan sebagai landasan helikopter saat berlangsungnya ajang promosi Festival Jatilui 2018 lalu. Dulu di sewaktu Jatilui Festival 2018 itu tempat ini memang pernah kita turunkan heli karena dimana hanya untuk kepentingan untuk promosi saja. Sementara itu terkait keberadaan bangunan center point ini, Bupati Niputu Eka Wiriastuti mengaku telah melarang bangunan beton yang berada di jalur trekking Subak Jatilui tersebut digunakan sebagai landasan helikopter. Melalui email pada Februari lalu, Bupati juga mengatakan pihaknya telah memberikan jawaban kepada Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Najamudin Ramli yang mempertanyakan terkait keberadaan bangunan center point tersebut. Ini sudah selesai masalahnya dan di sana menjadi tempat center point dan sebetulnya memang center point hanya saja karena tempatnya luas mungkin dimanfaatkan untuk pendaratan helipad. Tapi sebenarnya itu tidak boleh. Selain sebagai warisan budaya dunia, kawasan objek wisata Jatilui merupakan objek wisata andalan di Kabupaten Tabanan. Setiap harinya ratusan wisatawan berkunjung ke objek wisata yang menonjolkan keasrian kawasan sawah berundak ini yang didominasi wisatawan asal Eropa. Dari Tabanan, Imadi Argawa, Ainyus melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!